Intro Sementara itu PTAM Bandar Masih juga dituntut harus bisa meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat Sementara itu Zainal Hakim juga mengatakan PTAM masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Terutama dalam meningkatkan pelayanan air minum secara merata Sehingga direksi baru dapat membawa perubahan besar serta kemajuan bagi PTAM Bandar Masih Sebagai gambaran PTAM Bandar Masih menghadapi sejumlah tantangan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan air bersih ke depan Yang jelas kondisi PTAM Bandar Masih hari ini masih terdapat beberapa kendala-kendala seperti misalnya permodalan segala macam Dan ini tentunya bagi seorang direksi tentunya ini perlu survive mengenai hal ini Nanti ke depan kita lihat seperti apa Dan yang paling penting kita berharap bahwa direksi yang baru bisa membawa sesuatu yang lalu juga Sesuatu yang lebih baik dan bisa membawa artinya memang PTAM Bandar Masih menjadi perusahaan yang memang betul-betul mandiri dan profesional Saat ini setidaknya ada tiga tantangan besar yang akan dihadapi PTAM Bandar Masih Ketiga tantangan itu adalah sumber pendanaan atau penyediaan investasi Tetap terpenuhinya ketersediaan air baku dan permasalahan pemasangan jaringan perpipaan yang banyak tua sehingga keropos dan rawan pecah Portasia, Bancar TV